Kabar Katolikana, kabar baik untuk Anda. Kita berjumpa lagi di Kabar Katolikana. Kita simak kabar yang pertama. Peduli lindungi dihapus, penumpang kereta api Indonesia cukup tunjukkan dokumen vaksin. Kompas.com menulis PT Kereta Api Indonesia mengimbau para penumpang untuk dapat menunjukkan dokumen vaksin saat hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api. Dokumen vaksin tersebut dapat berupa soft copy yang ditunjukkan di handphone ataupun dokumen fisik. Hal ini untuk mempermudah persyaratan perjalanan karena adanya perubahan aplikasi peduli lindungi menjadi satu sehat mobile per 1 Maret 2023. Vice President Public Relations KAI Johnny Martinus dalam keterangan tertulisnya menyatakan, pelanggan untuk sementara waktu diimbau membawa dokumen vaksin sebagai antisipasi jika validasi status vaksin pelanggan saat boarding mengalami gangguan dalam menampilkan status vaksin. Hal ini terkait adanya proses migrasi aplikasi peduli lindungi ke satu sehat mobile. Johnny menambahkan, KAI telah mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi dengan sistem boarding untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan penumpang sejak 23 Juli 2021. Melalui integrasi tersebut, data vaksinasi penumpang akan muncul di layar komputer petugas pada saat proses boarding. Integrasi ini terwujud melalui kerjasama antara KAI dan Kementerian Kesehatan. Menuju ke kabar selanjutnya, pelaku pembunuhan terhadap uskup David O'Connell didakwa penjara seumur hidup. Seperti kami kutip dari katoliku.com, Jaksa mendakwa seorang pria pada hari Rabu 22 Februari 2023 dengan palsal pembunuhan terhadap seorang uskup katolik dalam kejahatan yang mengejutkan komunitas agama dan imigran Los Angeles. Uskup Auxiliary David O'Connell, 69 tahun, ditembak mati beberapa kali pada hari Sabtu di kamar tidur rumahnya di Hacienda Heights, sebuah komunitas tak berbadan hukum sekitar 30 km timur pusat kota Los Angeles. Tersangka Carlos Medina adalah suami dari pengurus rumah tangga O'Connell. Medina telah melakukan pekerjaan di rumah uskup dan ditangkap hari Senin oleh tim SWAT. Jaksa Distrik LA County George Gascon mengatakan bahwa Medina didakwa dengan satu dakwaan pembunuhan dengan tuduhan khusus bahwa dia secara pribadi menggunakan senjata api. Medina menghadapi dakwaan penjara seumur hidup. Dia muncul di pengadilan hari Rabu sore dan dakwaannya ditunda hingga 22 Maret 2023. Kantor pembela umum yang mewakili Medina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Medina dianggap tidak bersalah dan berhak mendapatkan pembelaan yang kuat. Dunia hiburan menutup kabar Katolikanakita kali ini. Produser, aktor, dan sutradara kawakan Deddy Mizwar terpilih kembali sebagai Ketua Umum Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI dalam Kongres ke-21 di Jakarta. Detiko menulis, Deddy terpilih secara aklamasi dan merupakan calon tunggal. Kongres PPFI-21 yang berlangsung setengah hari berlangsung dengan lancar dan Kongres menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain mengubah masa kepengurusan dari 3 tahun menjadi 5 tahun hingga periode kepengurusan baru menjadi tahun 2023 hingga 2028. Dalam sambutannya, Deddy Mizwar menegaskan saat ini masih banyak produksi film yang belum ditayangkan. Selanjutnya Deddy mengungkapkan, walaupun selama pandemi COVID-19 perfilman Indonesia mampu bertahan, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Demikian kabar Katolikanakita kali ini. Sampai jumpa di Kabar Katolikanakita berikutnya. Dapatkan kabar-kabar baik lainnya hanya di Radio Katolikanak. Sampai jumpa.